Kalau kita udah ngeliat orang yang meninggal Orang meninggal sebelum kita memandikannya Atau mengkavaninya apalagi sampai sholatnya sampai menguburinya Pertama yang kita harus jalanin Pas dia sakratul mut Jangan diajak banyak bicara Jangan diajak banyak bicara Kita ngeliat saudara kita ataupun orang tua kita ataupun anak kita pun Itu jangan pas lagi sakratul mut Jangan bicara ataupun nangis Kalau ada yang nangis kelas suruh masuk Yang kuat aja deketin sakratul mut tersebut Yang harus diajak bicara di kupingnya Bagi orang yang kuat di sampingnya duduk Habis itu deketin ke kupingnya Ajakin bantuin dia berbicara La ilaha illallah muhammadur rasulullah Dan ajak dia bersyahadat Ajaklah sampai dia bisa Sesungguhnya Rasulullah pernah berkata Bahwa seseorang yang di akhir hayatnya Dia berkata La ilaha illallah dakhalal jannah Bagi orang yang terakhir dia mengucap di dunia Sebelum dia meninggal Kalimat La ilaha illallah Dia dakhalal jannah Masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Wah begitu mah gampang Tidak sembarangan Kalimat tersebut akan susah terucap bagi orang-orang yang ahli maasiat Ahli maasiat atau menyepelehkan agamanya Allah atau yang menyepelehkan Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan susah tersebut di akhir hayatnya Makanya bagi orang yang di sampingnya Itu tuntun di kupingnya Bukan malah rame ngobrol Atau ngomong malah diajak ngomong Bangun bangun Ataupun nangis Itu gak ada faedah semua Yang harus di sampingnya keluarga kita Ataupun anaknya Ataupun sekalipun itu anak kita Lagi sakratul maut Langsung Apa Kita pangkuk Ngomong di kupingnya La ilaha illallah Dan ajak lagi syahadat InsyaAllah Dakhalal jannah Masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton